Hai guys, jumpa lagi bersama Nona Beland disini guys Ini kita baru balik Ini kita baru balik Tadi apis jalan kita ke Rotterdam Abis anterin pesanan nastar Terus tadi Sempat mampir ke rumah temen juga Nitip beli ikan Di Osterhout Sekalian nantar pesanan juga Antar pesanan kan ada Jadi kita jalan-jalan ke Rotterdam Ya jalan-jalan juga enggak sih Cuman antar pesanan doang Nah ini Eke lagi Beres-beres di dapur Karena sebentar lagi Eke bakal berkreasi Di dapur sini guys Tapi kan enak tuh kalau misalnya memasak Terus Dapur Agak rapi gitu Kalau bentar kita bakal Recek lagi ini dapur Tapi setidaknya dapur ini bersih Apalagi kan kita mau Bikin ikan Ikan kan mesti dicuci Terus enak kalau dapur itu Lagi Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa lagi kosong Sudah lama kita enggak makan ikan bakar Tapi ikan bakarnya Ikan bakar Ala winter In Holland Jadi kita bakarnya bukan di api-api Aduh Ivy Ivy kecilin dikit lagi tuh televisi Kecilin dikit Eva Softer Ini ikan bakarnya bakarnya bakar di oven Jadi kita tidak ada bara-bara begitu Karena mau bakar di mana Kita cuma ada balkon Jadi tidak punya Tidak punya kebun-kebun gitu Yang kita bisa bakar-bakar And by the way Disini juga lagi winter Dingin di luar Eva waktu Ini lagi fall tuh Nanti kalau ini mama udah Mama beres ini dulu Baru Eva dulu disitu Oke Eva waktu So guys Eke mau bersihin ini dulu Abis itu kita mau cuci ikannya Situ yang terlihat di oven Jangan kemana-mana dulu Oke Ya maaf Kaike And Kaike dulu ya Meja Oke Here sita Mama kata Ya Mama kata Eva Cuci piring Ya Ya Ini ikannya geng Seibar Ini maksudnya kenapa Dapur harus dibersihin dulu Karena kita mau cuci ini Ikan ini Ini udah dibersihin dalamnya Seibar Dapur ini kalau di Indo Nama ikannya apa ini Biasa tuh disini Kepala ikannya suka dibuang ya Tapi Karena Ekedo yang kepala ikan Jadinya tadi Minta tolong Cuma bersihin dalamnya doang Sama lehernya Kepalanya jangan dibuang Ini Eke nya udah Eke cuci Sekarang kita taruhin garam gengs Cuma taruhin garam Sama Ini Apa namanya ini Limun ya Citrun 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 sap Karena mereka gak punya Citrun yang fresh Yang fresh Jadinya pake yang beginian Selur puyuh Sekarang kita mau langsung Taruh disini aja ya Kita mau langsung Panggang di oven ya Ini di bawahnya Eke taruhin Kertas Buat Apa namanya Buat panggang Terus Eke alasin sama Fully lagi Biar dia gak gosong Eke suka taruh ini di bawahnya Eh Pake minyak sedikit ya By the way Itu ovennya udah Eke panasin 200 derajat Dan kita bakar Bakal Bakar ikan ini Selama kurang lebih Sejan Ini lumayan panjang Kita gini aja Kalian Aktesnya itu kita Taruhin Sekarang kita Taruh ikannya Selama kurang lebih sejam Sambil menunggu Ikannya mateng Selagi di oven Kita bikin Sambalnya Ini kepake lombok Sama cabai rawit Ini lombok Supaya jadi banyak Sambalnya Terus warnanya jadi Merah Citar Membahana Gengs Terus ini Cabainya untuk Habisnya Ini bawangnya Kepake satu saja Supaya gak Gak begitu Baunya By the way Ini Bawang putih Bawang putih First Tinggal dua biji Biasanya itu Aku suka masukin Empat Kalau untuk Takaran cabai Segini ya Tapi ntar bisa Eke tambahin Bawang putih Bubuk Karena yang First Tinggal itu Doang Sekarang kita Tumis Sausnya Baik Ini tadi Eke lupa Taruhin jahe Jadi jahe Tadi Eke Taruh lagi Terus Diblender lagi Gengs Tantasan kok Kainnya Tadi waktu Buka Blenderan ini Kok kayaknya Kurang Ada Cium Yang menyengat Menyengat Gitu Gengs Terus kepikiran Oh iya Lupa Kaki jahe Nah ini Minyaknya Memang Sengaja Dibanyakin Minyaknya Minyaknya Bakal Kesiram Siram Di Ikan Yang Di oven Terus ini Eke ada Serai Serai Yang udah Di Mixer Ini Biasanya Kalau di Toko Cina Mereka Taruh Di Freezer Ini Tinggal Sedikit Soalnya Yang Fer Juga Lagi Nggak Ada Gengs Jadi Kita Pakai Yang Udah Udah Jadi Begini Rasanya Terus Eke Taruh In Ini Daun Jeruk Ini Sengaja Juga Eke Taruh Banyak Begini Gengs Karena Eke Doyan Sama Daun Jeruk Eke Suka Makan Ini Masuk Sari Kita Keren Daram Udah Udah Ini Kita Apinya Kepilin Apinya Kita Kecilin Jadi Biar Dia Mateng Mateng Pelan Pelan Ini Warnanya Udah Menarik Sekali Seljunya Seljunya Udah Mulai Turun Ini Dingin Banget Sekarang Kita Lanjut Mau Bikin Soto Ayam Karena Kita Besok Mau Kera Tangan Tangan Gengs Temannya Si Papa Ya Kan Ito Iqben Iqbeise Ini Ayam Eke Gosok Ayam Eke Masak Iqbeise 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 Selalu Kalo Bikin Soto Atau Bikin Sup Ayam Pake Ayam Yang Begini Gengs Kita Bikin Bumbu Bumbu Tumis Ini Cuma Bawang 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 Putih Sama Bawang Bumbu Bawang Bawang Ini Kemiri Udah Udah Keren Sama Air Panas Biar Ntar Kalo Mau Diblender Agak Gampang Mbak Mbak Maaf Sipir Lebih Tengah Bawang Ini Sama Bumbu Soto Yang Udah Jadinya Gengs Ntar Bakal Kita Tumis Sama Sama Ini Bumbu Soto Mix Nya Gengs Langsung Kita Masukkan Biar Dia Mateng Bareng Ini Semuanya Udah Mateng Ya Biar Dia Menyatu Ini Jahe Kita Masukkan Disini Ya Di Ayam Ini Kita Tambahin Serai Lagi Biasanya Kalau ada Serai Serai Yang Fers Ya Kita Taruh Disitu Tapi Karena Mumbu Tidak Ada Kita Tumis Langsung Disini Dan Yang Terakhir Daun Jeruk Kita Tumis Barang Ini Ntar Lagi Selesai Nanti Bumbu Yang Ini Kita Masukkan Disini Gengs Cuman Ini Akan Lagi Tunggu Ayam Matang Karena Ayam Mau Keluarin Terus Mau Disui Suwi Jadi Ntar Pulang Kita Balik Disitu Lagi Ini Saljunya Tambah Tebel Ini Udah mulai Pada Ketutup Semua Ini Ayamnya Udah Angkat Terus Ini Bumbu Yang Ini Sekarang Mau Kita Masukkan Kesitu Dan Finishing Touch Ini Menyidap Rasa Kita Kira 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 Saja Untuk Air Segini Kita Taruh Tiga Tapi Terserah Kalau Mau Ditambahin Juga Gak Apa Sesuai Selera Ini Udah Jadi Gengs Jadi Ini Tulang Tulang Sama Kulitnya Udah Masukkan Disini Terlagi Mau dimatiin Apinya Dan Ini Ayam Oke Guys Akhirnya Selesai Masa Masa Kita Ini Udah Malam Aku Mau Matiin Kumpul Dulu Abis Itu Aku Siap Mandi Dulu Sebiar Enak Ini Udah Masakan Oke Terima kasih Sampai jumpa Di video Kita Selanjutnya Bye Bye Selamat Belanda Mua Mua